Bagaimana Kadin bersama pemerintah Kabupaten Bogor untuk menekan laju inflasi daerah di Kabupaten Bogor? Tekan laju inflasi dan harga beras di pasaran yang saat ini masih cukup tinggi. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bogor menggelar pasar murah di halaman kantor Kadin Kabupaten Bogor. Kecamatan Cibinong, pada Senin tanggal 25 Maret tahun 2024 kegiatan pasar murah ini dilakukan oleh Kadin bersama Pemkap Bogor untuk menekan laju inflasi daerah di Kabupaten Bogor, dalam operasi pasar murah yang dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 1 siang itu sangat diminati masyarakat, karena harga sembako yang ditawarkan sangat jauh dari harga yang dijual di pasaran, sejauh ini, harga sembako salah satunya beras masih tinggi. Oleh karena itu, terus digencarkan pasar murah di 40 kecamatan yang sudah dilakukan oleh Pemkap Bogor. Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sinta Dej Cecawati mengatakan Kadin baru dua kali mengambil bagian kegiatan pasar murah ini. Pertama dilakukan di pasar Cibinong dengan di kantor Kadin yang saat ini sedang berlangsung, sementara dalam pasar murah itu Kadin menggandeng distributor dan menyediakan semua bahan pokok, termasuk beras yang sediakan sebanyak 10 ton beras. Untuk beras SPHP dijual sesuai dengan harga yang ditentukan yakni dijual 53 ribu rupiah, sedangkan di pasar dengan beras 5 kilogram itu berkisar 70 ribu rupiah ke atas. Berbeda dengan minyak yang harganya bervariasi, untuk minyak dijual 14 ribu rupiah per liter. Namun karena minyak itu berbagai macam jenis, misalkan merek premium itu Vilma, dalam pasar murah Kadin hanya dijual 31 ribu rupiah, sedangkan di supermarket dan di pasar di atas 34 ribu rupiah. Untuk pasar murah ini akan dilakukan oleh Pemkap Bogor sampai akhir Ramadan, namun untuk Kadin sendiri hanya mengambil bagian satu kali di bulan Ramadan ini. Sementara itu, untuk stok bahan pokok seperti beras, masih mencukupi hingga 3 bulan mendatang. Ini adalah kegiatan Bazar Murah, bagaimana Kadin bersama pemerintah Kabupaten Bogor untuk menekan gaji inflasi daerah di Kabupaten Bogor. Sejauh ini untuk harga di pasaran tinggi gak Bu? Sejauh ini tinggi, makanya dilakukan operasi Bazar Murah, mungkin di 40 kecamatan ya, yang sudah dilakukan oleh Pemkap, Kadin baru dua kali mengambil bagian yaitu di pasar Cibinong dengan di sini yang hari ini sedang kita lakukan. Harga tinggi, tetapi kita masukkan sekarang semua harga di bawah harga pasar. Berapa ton untuk berasnya? Untuk hari ini bisa, sekarang kita buka 10 ribu ton, tapi nanti kita lihat sepuluh ton ya, sepuluh ton, tapi kita lihat nanti kalau misalnya memang kurang, habis juga koordinasi untuk bisa tambah lagi. Antusiasme masyarakat? Sejauh ini antusiasme masyarakat, setiap kita mengadakan pasar buruk, apalagi di pasar ya, itu semuanya antusiasnya sangat, karena berbeda jauh harga yang di pasar dengan harga yang dijual sekarang, itu betul-betul harga yang memang jauh dari pasar. Raya berapa pun perbedaan raya? Sekarang aja kita jual harga itu kalau 5 kilo itu di Rp53.000, tetapi kalau di pasar itu sekitar Rp70.000 ke atas untuk 5 kilo. Untuk minyak, sekarang kan kita ada jual minyak kita Rp14.000, tapi di pasar dengan minyak itu kan macam-macam. Kayak tadi saya lihat ada merek yang premium itu tilma kalau nggak salah. Di sini cuma dijual Rp31.000, tapi di supermarket di mana sudah di atas Rp34.000. Minyak kita di sini Rp14.000, ada minyak lagi premium di sini Rp15.000. Tapi kalau kita lihat di supermarket atau di indogrosser sekalipun, itu harganya juga sudah di atas Rp15.000 lebih. Bu, sampai kapan Bajar Murah di selenggara ini? Untuk sekarang, Bajar Murah itu kalau tidak salah sampai akhir Ramadan, tetapi penanggung jawabnya itu berbeda-beda. Kalau untuk sekarang Kadin, tapi Kadin cuma di Bajar di bulan Ramadan itu cuma ambil sekarang. Dari Kabupaten Bogor, Saepul melaporkan.